Masih terkait dengan sidang nih Kali ini sidang 3 terdakwa terkait kasus duguan korupsi Proyek pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat atau sepalti Pada tahun 2019 silam Akan menjalani sidang dengan agenda pembacuan amar putusan oleh majelis hakim di pengadilan tipikor pengadilan negeri Jambi Langsung baik kita pantau lor Di pantauan Bang Jek Sidang perkara perselisihan hubungan industrial antara karyawan dengan perusahaan PT Hutan Alam Lestari Dengan nomor perkara 17 berlanjut di peradilan hubungan industrial Jambi Dengan agenda penyampaian replik dari penggugat pada selasa 4 Oktober 2022 Dalam persidangan penggugat menyampaikan replik atas jawaban yang diberikan tergugat pada sidang sebelumnya Untuk poin replik yang disampaikan pada sidang tersebut Terkait dengan pemenuhan atas haknya sebagai karyawan PT HAL Atas gugatan tersebut Taufik berharap kepada majelis hakim agar dapat memutus perkara tersebut seadil-adilnya Sehingga perusahaan membayarkan hak yang seharusnya diperoleh oleh penggugat Di sisi lain Riki, kuasa hukum tergugat menyampaikan telah menerima berkas replik dari penggugat Namun untuk duplik diperlukan untuk dipelajari terlebih dahulu Untuk perkara nomor 17 untuk sidang hari ini agendanya replik Jadi agenda minggu depannya duplik Untuk yang replik ini kami pelajari dulu lah untuk gimana kelanjutannya Untuk yang perkara nomor 18 nya masih ditunda Minggu depan penggugat mengajukan replik lagi Iqbal, Jek TV, melaporkan